Getas atau sebagaimana warga Bangka Blitung menyebutnya dengan kretek. Merupakan makanan khas Bangka Blitung yang berbahan dasar tepung sagu dan ikan. Pada momen perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, para produsen getas turut mendapatkan berkahnya. Salah satunya pembuat getas yang berada di kawasan kampung bintang Pangkau Pinang ini. Biasanya, sekali produksi mereka menghabiskan bahan baku 200 kg. Dalam momen lebaran ini, mereka menghabiskan 400 kg bahan baku untuk setiap produksinya. Peningkatannya seperti apa? Mungkin dari hari biasa itu berapa kilo kita produksi? Dan sekarang berapa tahun? Bisa, itu lagi kan double lah. Dibat lagi, 3 kali lebih 4 ribu. Per hari biasa. Perharinya produksi berapa kilo tuh? Bukan 400an. Kalau itu sih gitu loh? Tapi kan kalau kita lihat mesin kayak gini, kita ramai gini, 4 kilo. Tapi kalau di biasa itu kan ada tiap hari bikin kan? Cuman kalau di biasa itu misalnya kita lihat kerjanya seminggu. Sampai lagi, habis lagi dibikin. Kalau misin ini, kerja terus. Terlalu jarang. Untuk proses pembuatannya, ikan yang telah dibersihkan langsung digiling. Selanjutnya, ikan yang sudah digiling tersebut dicampur dengan tepung sagu. Lalu diaduk hingga adonan tidak lengket di tangan. Kemudian adonan tersebut dibentuk memanjang. Dengan cara digulung dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, adonan yang sudah dipotong tersebut digorang selama kurang lebih 15 menit. Getas pun siap dikemas dalam kemasan 250 gram dan 500 gram. Dengan harga jual pada kisaran 65 ribu rupiah hingga 120 ribu rupiah. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kepulauan Bangka Belitung, Anda wajib mencicipi cemilan khas negeri serumpun sebalai ini. Duraka Prositio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.